Sorotan lain, sedara, hanya selang beberapa hari, kepolisian akhirnya bisa meringkus pelaku perampokan jam tangan mewah di sebuah hotel di kawasan Cipanas, Jawa Barat. Laku tidak berkutik saat petugas kepolisian dari Subdit Jatanras Polda, Metro Jaya mendatangi kamar yang ditempati oleh pelaku di sebuah hotel di kawasan Cipanas, Jawa Barat. Pada saat dilakukan pengeledahan, petugas menemukan barang bukti beberapa jam tangan hasil kejahatan. Pelaku kemudian dibawa ke Polda, Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. HK ditangkap kemarin hari Selasa jam 18.50 di sebuah hotel di daerah Cipanas, Puncak. Taksiran kerugian berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban adalah sekitar 14 miliar rupiah. Karena ada 18 buah jam tangan mewah berbagai merek yang diduga diambil oleh pelaku. Terus dikembangkan, barang buktinya juga masih dicari ada beberapa yang sudah diamankan. Sebelumnya sebuah toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kabuk 2, Kota Tangerang, dirampok pria bersenjata tajam yang menggasak 18 sunit jam tangan mewah senilai sekitar 14 miliar rupiah. Rampokan ini terjadi pada 8 Juni lalu. Pelaku menodongkan senjata tajam ke pegawai toko pakaian yang berada di lantai bawah. Setelah tiga pegawai yang berjaga toko pakaian tak berdaya melawan, pelaku naik ke toko jam tangan dengan mengikat kedua tangan pegawai jam tangan mewah. Setelah menguasai keadaan, pelaku menguras sedikitnya 18 jam tangan yang ditaksir seharga 14 miliar rupiah sebelum akhirnya melarikan diri. Selamat menikmati.